Goho Chong Leong Jilid 28 Xiao Hong jadi berpikir. Xiao Hao ada seorang dewasa, memang ada sukar untuk larang ia bergerak, ia kata. Ia harusnya dikasih mengerti tentang hebatnya urusan, asal ia bisa dikasih mengerti, ia bisa dinasehati untuk jangan turun tangan secara sembarangan. Urusan ini tidak mengenai langsung kepada diriku, kalau tahu aku mau turut campur, itu disebabkan keluarga Gio ada baik terhadapku, hingga adalah pantas jikalau aku bantu lindungi Gio Kio Leong. Di sebelah itu, aku pun perlu lindungi Xiao Hao sendiri, sebab adik kandungnya adalah nona mantuku. Kasihan Xiao Hao, adiknya, Gio Pa yang gagah, telah binasa, dan sakit hati ayah dan ibunya masih belum terbalas. Lihat saja Kho Long Chiu, Gio Kong Kiu dan Jiye Siulian, mereka semua ada orang-orang yang harus dihargai karena mereka bersimpati terhadap keluarga Gio yang bernasib malang itu. Kalau mereka itu suka membantu, apapula aku, yang menjadi senaknya. Walau bagaimana, aku harus lindungi Xiao Hao, aku mesti cegah ia lakukan tindakan yang akibatnya bakal buat ia celaka. Maksudku adalah Yoh Xiao Hao dapat dikasih mengerti, supaya ia bisa bikin pembalasan, supaya kemudian ia bisa kembali pada keluarga Yoh, untuk sambung turunan. Tanda petik. Kau bijaksana, Ngoko, aku kagumi padamu Taipo memuji. Bagaimana sekarang? Xiao Hao nampaknya sudah nekat. Xiao Hao kerutkan alis. Urusan benar-benar sulit dan sukar. Pergi cari San Cheng Li, aku akan pikir lebih jauh. Akhirnya ia kata pada Ito Lian Hoa. Taipo menurut, ia lantas berlalu. Di luar, ia justru ketemu Nona Jie, yang lagi naik kereta, buat pergi ke rumahnya KHU Kong Xiao. Kau semua harus sabar, kata si Nona. Sekarang aku mau pergi tengok ia, sesudah aku kembali, kita nanti berdamai pula. Taipo menurut. Baiklah, Nona, ia menjawab. Keretanya si Ulian dijalankan, sesampainya di jalan besar, Nona itu perintah turunkan tenda. Dengan begini, dari dalam ia bisa mengintip keluar sedang orang luar tak bisa lihat ia. Tidak lama kereta, dari kota timur, telah sampai di Pakauian di kota barat, sampai di depan gedungnya keluarga KHU. Si Ulian turun dari kereta dengan pesan kusir untuk tinggalkan ia, kemudian ia bertindak masuk. Di muka pintu ada beberapa bujang perempuan. Apakah si Ounai-Nai ada di rumah? Tanya Nona kita. Sambil bersenyum. Siapa kau? Nona tanya mereka itu, yang belum kenal Nona tetamu ini. Aku ada orang si Jie. Baik Nona tunggu sebentar, aku akan mengasih kabar dahulu, kata satu bujang, yang lantas masuk ke dalam. Si Ulian bertindak ke dalam dengan perlahan-lahan. Justru itu dari ruangan utara, kereta tersingkap dan dari situ keluar seorang lelaki usianya kira-kira 30 tahun, pakaiannya rapi dan mewah, sebab ia ada KHU Kong Chiau sendiri. Oh, Jieko Nio, ia kata seraya menyambut sambil manggut, sikapnya hormat sekali. Si Ulian merandek, ia lekas membalas hormat. B.O.U.P. pun ada di situ kata pula cuan rumah, sambil bersenyum. Marilah. Hampir di itu waktu, B.O.U.P. kelihatan bertindak keluar. Ia ada pakai baju biru dan menyekal kipas. Kemudian, bertiga mereka masuk ke ruangan tetamu yang kecil. Di situ tidak ada lain orang, si Ulian lantas kata pada cuan rumah, aku datang untuk minta Enzo ajak aku pergi lihat Giyok Yau Liyong. Kita pun sedang bicarakan urusan itu, Kong Chiau bilang, ia ada seorang perempuan, memang cuma Kou Nio yang bisa ketemui ia, hingga kau bisa bicara dengan leluasa. B.O.U.P. pikir untuk tidak desak lagi pada itu Nona, asal ia suka kembalikan cengbeng kiam. Tapi urusan masih belum tahu bagaimana duduknya, si Ulian nyatakan. Lucu adalah Tek Ngoso, ia tidak percaya yang aku telah ketemui Giyok Yau Liyong di Kiyok, bahwa kita telah kepung-kepung padanya. Pasti sekali aku tidak bisa percaya kalau dibilang Giyok Yau Liyong sakit begitu lama dan baru sekarang sembuh. Untuk dapat kepastian, aku mesti lihat sendiri padanya. Sebenarnya Nsou Mu mau menyambangi ini hari, tetapi dikhawatirkan Giyok Yau Liyong pulang ke rumahnya sendiri, Kong Chiau kata. Menurut katanya Taipo, ia sudah kembali dari rumahnya, si Ulian kasih tahu. Kalau begitu, biarlah ini hari Nsou Mu pergi menyambangi. Apa pihak lu tidak bercuriga kalau kau turut pergi? Aku akan turut dengan menyamar sebagai budak, kata Si Ulian sambil bersenyum. Kong Chiau tertawa. Tapi kita punya hanya empat budak dan semua mereka itu sudah dikenal pihak lu, ia kata. Kiranya itu bukannya soal. Si Ulian bilang. Aku lihat urusan ada tidak begitu sederhana sebagaimana yang kita pikir, berkata B.O.P. Aku percaya di pihak lu sekarang ada seorang yang hebat melebihi Giyok Yau Liyong, kalau tidak, tidak nanti Kiyau. Liyong mau tunduk, menyerah kembali ke rumah mertuanya. Maka itu, adikku, kalau kau pergi ke sana, kau harus berlaku hati-hati. Si Ulian tercengang, ia anggap dugaannya B.O.P. tak beralasan. Itu waktu, bujang perempuan yang tadi telah datang masuk. Si Yau Huaynai minta nonajie masuk, kata bujang itu. Si Ulian manggut. Aku ke dalam dulu, ia kata pada Kong Chiau dan B.O.P. Asal Nso suka keluar menyambangi Giyok Yau Liyong, dan aku dapat bertemu padanya, aku rasa aku akan berhasil memperoleh keterangan. Menurut Yoki Antong, yang dengar itu dari Los Yau H.O.U sendiri, berkata B.O.P. Kepandainya Giyok Yau Liyong benar didapat dari bukunya Ahyap. Buat beberapa puluh tahun, Pau Kang Lam H.O.O. telah pergi merantau, tujuannya yang utama adalah mencari dua jilid bukunya Ahyap itu. Maka itu, adikku, jikalau kau berhasil mencari tahu halnya Kiyo Liyong dan dapatkan kedua kitab itu, asal ia suka kembalikan Cheng Beng Kiam, aku tentu tak usah pergi sendiri padanya akan minta dua rupa barang itu. Ia sekarang telah menjadi satu nyonya yang terhormat, lebih-lebih aku tak sudi tempur padanya. Si Ulian Manggut pula. Baik, aku tak akan lupa, ia kata. Terus ia ikut bujang itu masuk ke dalam. Kong Chiaw dan B.O.U.P. awasi orang berlalu, lantas mereka duduk pasang ngomong. Bu G.E. dari Kiyo Liyong jarang ada tandingannya, sayang sepak terjangnya harus dicela, kata B.O.U.P. Kong Chiaw tidak tahu hal bugeenya Nona Giyo, tetapi karena ia percaya pemuda Sili ini, ia manggut. Sekarang welek ya ingin aku sering berdiam di sini, B.O.U.P. berkata pula. Kedudukannya telah jadi semakin tinggi dan mulia, dua kali ia sudah alami pencurian pedang oleh Giyo Kiyo Liyong, nampaknya ia ada sedikit jari. Maksudnya adalah agar aku melindungi padanya. Permintaannya itu ada satu soal sulit bagiku. Aku tidak sanksi yang welek ia akan perlakukan sangat baik padaku, akan tetapi dengan meluluskan ia, lenyaplah kemerdekaanku. Bukan aku artikan bahwa aku akan dikekang, tetapi adalah aku sendiri yang mesti perbataskan kemerdekaanku itu, hingga aku tak leluasa lagi akan pergi kemana aku suka, sedang sudah bertahun-tahun aku hidup merdeka. Dengan berdiam di paksia, aku tak bisa pesiar lagi. Bagaimana? Dan bagaimana kau pikir? Aku berniat pujikan satu atau dua orang, untuk gantikan aku, selagi mereka bicara. Satu bujang perempuan datang dengan wartanya bahwa Siau Nainai hendak berangkat, maka itu, Kong Chiau dan B.O.U.P.E. berbangkit akan memandang keluar jendela. K.H.U. Siau Nainai berkondel yang poantau yang tinggi, bajunya ada kiepau hijau muda, tangannya menyekal kipas kecil mungil. Ia ada diiring oleh tiga budak perempuan, yang satunya ada pakai baju dan celana gue epeh, rambutnya disisir model S.O.U.C.U. Tau. Ia ini masih muda, tindakannya elok. Dan ia ada Nona Jie. Kong Chiau tertawa melihat dandanannya Nona gagah itu, B.O.U.P.E. bersenyum dan manggut-manggut. Saudara B.O.U.P.E., kau ada sedikit terlalu berkukuh tiba-tiba Kong Chiau kata pada sahabatnya, pada siapa ia berpaling sambil tertawa. Kenapa kau tidak mau menikah pada Nona itu? Di kolong lang ini, tidak lagi ada pasangan yang lebih sembabat daripada kau ini. Aku ada seorang dengan pemandangan biasa, maka aku pikir baiklah kau terima tawarannya Tiat Puelek, akan kau tinggal di kota raja itu, nanti aku timbulkan soal lama, ialah supaya kau dan Siulian menjadi pasangan, guna mengisi lowongan itu yang lama tinggal lowong saja. Dengan begitu, kau jadi tidak usah merantau terus-terusan. Lihatlah Giyokyo Liong, ia yang begitu binal, masih suka bertunduk, akan menjadi istri orang. Siapa tahu bahwa ia sudah bosan dengan perantuan? Buat manusia, bersuami istan dan berumah tangga adalah syarat terpenting. Tapi B.O.P.E., goyang kepala buat usul itu yang keluar dari hati yang tulus. Kau tak mengerti aku demikian jawabnya, dengan ringkas. Dua kereta keledai di luar, yang muat KHU Siao Nainai dan budak-budaknya, sudah pergi jauh. Karena rumahnya keluarga lu tidak jauh, belum seberapa lama, mereka sudah sampai di tempat yang dituju. Di depan gedung sudah ada kereta dan joli lainnya. Siulian loncat turun paling dahulu, ia pegangi KHU Nainai. Satu budak lain pun menghampiri, tetapi berdekatan dengan Nona Jie, ia berlaku sungkan, maka Nona itu lantas mengawasi ia dengan metu, tajam. Kionya KHU telah berlaku dengan sikap biasa saja, ini ada perlu untuk peranannya, agar orang tidak curigai siulian, yang mesti bersandiwara sebagai budak tulen. Hampir berbareng dengan itu, ke depan gedung pun ada datang satu pedagang yang membawa keranjang, ketika ia teriaki dagangannya dengan suaranya yang nyaring, beberapa bujang lelaki hampirkan ia. Ia ada seorang dengan tubuh gemuk, dagangannya ayam panggang. Di lain sebelah ada satu penjual bunga melati dan beberapa budak perempuan kerubungi ia buat membeli bunga. Ia beroman sebagai kunyuk. Ketika siulian lewat, ia buka mulutnya, mementang suaranya yang nyaring. Kembang melati. Kembang melati. Kembang melati yang wangi sekali. Satu orang, yang dandan sebagai hamba negeri, datang menghampiri. Di muka gedung dilarang berteriak keras-keras ia menegur. Atau, kau pergi. Sementara itu dua budak, yang menyukai bunga, telah samperi nyonya KHU, yang ia sambut dengan selamat datang. Hanya, ketika mereka lihat siulian, mereka mengawasi. Nona kita tidak guberis budak-budak itu, ia pimpin terus nyonya KHU masuk ke dalam. Empat orang polisi yang berada di muka pintu, sudah lantas menyingkir ke samping, disitu mereka berdiri dan dengan sikap menghormat. Siulian tahu, mereka itu ada opas atau pengawal gedungnya Tiyahu. Ia tidak sangka, yang di gedung satu Tiyahu ada penjagaan demikian keras. Satu budak lantas lari untuk mengasih warta, sedang dua budak lain, lantas membuka jalan di sebelah depan. Nyonya KHU gunakan ketika akan bicara dengan dua budak itu. Aku baru saja dengar bahwa Nona pengantin telah sembuh dari sakitnya, aku lantas datang menyambangi, ia kata. Nona itu dan aku ada punya perhubungan yang sedikit luar biasa. Di sini, aku dan ia, ada Enchim dan Nona mantu keponakan, tetapi di rumahnya sendiri, kita ada sebagai Enchie dan adik. Inilah sebabnya mengapa aku sudah perlukan lantas datang menengoki. Sakitnya Siow Nainai kita ada luar biasa, menyahut satu budak. Kalau dikata sakit, ia memang suka pingsan, tetapi kalau dikata baik, ia sembuh dengan mendadakan. Beruntung yang kita telah dapatkan pertolongannya Hong Tiyo dari kelenteng Tai Kek Koan, yang telah berikan dua lembar hu, yang dijahit di bawahan sepatu. Karena adanya surat jimat itu, Siow Nainai menjadi sembuh. Surat jimatnya imam itu benar-benar lengkam, kata budak yang kedua, pantas kalau ia disebut Lao Sinsian. Mereka sudah sampai di pintu Sui Ho Amui, di situ ada kamar tetamu. Di dalam kamar itu ada terdengar suaranya beberapa orang lelaki. Si Uliyan tahu, juga ada para tetamu lelaki yang datang untuk memberi selamat pada Lukun Pue. Eh, ia belum pernah ketemu Lutie Hu, ia ingin lihat macamnya orang Shilu itu. Mereka jalan terus, sampai mereka disambut oleh Pit Mama, ialah kuasa rumah bagian pedalaman dari Lutie Hu. Ia ini ada membawa dua budak. Mereka menyambut dengan hormat. Apa toa Siow Nainai ada baik, tanya Pit Mama. Tai-tai kita ada di dalam sedang melayani tetamu. Ada datang Nainai dari Tian Kong, ia dan Hujin dari Siow Giesu. Apakah loa Siow Nainai kenal mereka itu? Nyonya kah haugeleng kepala. Aku tidak kenal mereka, ia menyaut. Biar Tai-tai layani para tetamunya, jangan ganggu ia, aku datang melulu untuk tengok Siow Nainai. Pit Mama manggut. Baiklah, ia kata. Tadipun ada datang tujuh atau delapan tetamu, semua mereka tak dapat bertemu dengan Siow Nainai. Tadi pagi Siow Nainai pulang ke rumahnya, belum lama ia kembali kemari, karena ia baru sembuh, ia ada sangat letih. Sekarang tentu ia sedang tidur di kamarnya. Ia tidur, tidak apa, berkata Nyonya kah haugeleng. Kita ada lain daripada yang lain, ia sakit sekian lama, aku tidak datang menengoki. Mari kau antar aku. Bujang tua itu belum menyahuti, atau tetamunya sudah tambahkan. Di mana kamarnya Siow Nainai? Pit Mama bersangsi, karena ia tak berani cegah ini Nyonya bangsawan. Sakitnya Siow Nainai boleh dibilang baru sembuh tujuh atau delapan bagian, kata ia dalam kesangsiannya. Maka itu, ketika Tianto Anainai dan Tio Taitai datang, mereka tidak dapat menemui. Tanda petik. Nyonya kah haugeleng. Kasih lihat lomen tidak puas. Masa bodoh lain orang tetapi aku mesti diantar kepadanya, ia kata. Pit Mama terdesak, maka ia kedipi mata pada satu budak. Siapa sudah lantas lari pada Lutai-tai? Ia sendiri lantas ajak tetamunya pergi ke ruangan utara. Di situ ada lima kamar. Kamar yang terdalam adalah kamar pengantin, ialah kamarnya Giyo Kiyo Liyong. Itu adalah kamar yang terperlengkap dan indah. Di tembok luarnya masih ada lian. Dan sepasang huruf he dan lain-lain, yang mengingatkan orang akan hari pernikahan yang baru saja lewat. Hanya sekarang di situ ada tambah meja abu di mana ada di Pujam Malaikat Hok Motai Tei serta Kean Imlo Obo, dan di bawah pelita suci ada tertindih macam-macam surat jimat, sedang Tia Giyo Ie dan si imam ada terletak di atas meja. Kha Unai-nai masuk dengan diikuti terus oleh tiga budaknya, satu di antara siapa ada Giyo Siulian, maka dianggiam Nona kita ini tumpulkan antara perhatiannya. Nona Jie pun ada bawa-bawa Kha Unai-nai punya kantong tembakau Cui Gin Yantai, yang biasa dibawa oleh Tiar Mama, sekarang sengaja ia yang mewakilkan, untuk mencegah orang tak izinkan ia masuk andai kata pihak lu mengadakan rintangan. Di muka kamar, Pit Mama yang masuk terlebih dahulu, segera satu budak perempuan muncul, akan singkap Mui Liyie, maka Kiao Liyong lantas tertampak. Ia ada berkondel yang poantau, di situ ada bunga dan burung-burungan hang yang indah, kiepaunya berwarna merah, kancingnya digantungi kemalajia Liyong Hie Chu, sepasang naga mainkan mustika, sedang sepatu sulamnya ada dari dasar tebal. Ia duduk menyender di atas pembaringan. Ia ada Gio Kiao Liyong yang tulen. Pada mukanya potongan kuaci, ia ada pakaian chie yang merah marong, sepasang alisnya pun disipat, hingga kelihatannya tak kealokannya. Benar ia ada perok, seperti bekas habis sakit, sedang kedua matanya ada bersinar guram, tanda dari kedukaan. Kapan Nona Gio Kliat Kahu Nai Nai? Dengan tandanya, budaknya pimpin ia bangun untuk ia mengasih hormat. Air matanya lantas saja menetes dengan perlahan. Nyonya Kahu kaget berbareng berduka. Duduk, duduklah nyonya ini mencegah. Kau baru sembuh, jangan buat capek dirimu. Dan ia pegang kedua tangannya, Kiao Liyong yang ditabur dengan gelang dan cincin. Tangan itu ada kecil seperti biasa tetapi telapakannya ada sedikit kasar. Inilah tentu sebab selama ini ia telah buat main pedangnya. Pikir Kahu Nai Nai. Nyonya Kahu Kong Chiao bercuriga berbareng merasap terharu sekali. Budak kasihkan Nona nya sapu tangan, untuk susut air matanya. Sehabisnya susut mata, Kiao Liyong memandang keluar, kedua matanya lantas saja terbuka lebar, ketika ia dapat lihat budak kepercayaannya Kahu Nai Nai yang berdiri di muka pintu. Si Ulian lantas bertindak masuk, ia kasih hormat pada nyonya rumah. Si Au Nai Nai, ia kata sambil tertawa. Air mukanya Kiao Liyong menjadi sungguh-sungguh, ia manggut sedikit, lantas ia menoleh. Sebagai juga ia ada satu hamba yang mengerti kewajibannya, Si Ulian isikan huncuei dari nyonya-nya, siapa duduk di atas pembaringan, berendeng dengan Kiao Liyong. Sebenarnya sudah dari siang-siang aku hendak sambangi kau, kata Kahu Siao Nai Nai, niat itu terpaksa aku batalkan sebab aku dengar baik mertuamu maupun ibumu menampik sesuatu kunjungan, katanya kau terkena gangguan iblis, sampai kau ada kalanya pingsan, tak ingat suatu apa, atau lain waktu kau kalap dan ngaco tidak. Keruan, Hingga orang dilarang ketemui kau, sedang orang pun tidak berani tengok padamu. Sebetulnya hatiku tidak tenteram. Sejak kau kembali dari Sinkiang, di kota raja ini, ada siapa lagi yang perhubungannya melebih rapatnya daripada kita berdua? Kiao Liyong tidak menyahut, air matanya turun terus, membasahi tangan bajunya. Kaha Unai Nai ambil sapu tangannya, buat dipakai menyusut air matu itu. Selama satu bulan ini, kita selalu berada dalam ketakutan, Pitmama campur bicara. Kamar ini setiap hari diganggu iblis. Satu waktu pidura jatuh sendiri dan tembok, lain kali burung nuri nangis sendirinya. Tanda petik. Apakah kau tidak kehilangan kucing siulian pun campur bicara? Pitmama melengak. Ia tak mengerti pertanyaan itu. Kita undang pendeta, tidak ada artinya, kita undang. Imam, sama saja, kata ini kuasa perempuan, yang melanjutkan pembicaraannya. Kita membakar kertas dan memasang hiu, juga tak ada fadahnya. Sampai pun di bantal kita taruhkan jimat dan di selimut kita tempelkan gambar malaikat, masih saja tak ada gunanya. Kesudahannya adalah itu sepasang sepatu yang memberi hasil, di dasarnya itu kita lapis dengan surat jimat yang ditulis dengan jusei. Tanda petik. Cobalah pakai sepatu sebelah, tentu lebih berhasil siulian nyeletuk pula. Kembali Pitmama melengak. Eh, mengapa ini budak banyak mulutnya pikir ia? KHU Siau Nainai lantas melirik dan kedipi mata pada nona jiye. Tempo sebelumnya menikah, kata pula Pitmama, memang pihak besan sudah beritahukan, selama di Sinkiang, Siau Nainai ada bertubuh lemah dan sering sakit. Titik. Tanda petik. Aku tahu baik tentang Sinkiang, siulian turut bicara pula. Di sana kalau awan satu kali bergerak, lantas setengah langit jadi kehalangan. Di atas gunungnya, harimau besar dan harimau kecil pun ada. Lebih-lebih berandal, banyak sekali, mereka membunuh orang, melepas api, melepas panah. Mereka itu pandai merampas kuda, panjat pohon, sampai sepatunya copot dan hilang. Tanda petik. Tiba-tiba tubuhnya Kyauliong rubuh ke pembaringannya. Pitmama kaget, sampai ia berteriak. Oh, Siau Nainai kau kenapa? Siau Nainai, Siau Nainai. Khaunai Nai juga kaget, ia lekas pegang tangan Kyauliong yang digoyang-goyang. Juga dua budaknya nyonya rumah ada kaget sekali. Kyauliong rebah sampai kembang dan kodenya jatuh, sepasang matanya terbuka besar-besar, kedua bibirnya rapat, tergigil keras. Jangan ribut, akhirnya Pitmama pesan dua budak. Kalau tai-tai ketawi ini, hebat. Sekonyong-konyong Kyauliong berbangkit, ia bangun secara mendadakan, sampai kembang dikodenya bergerak-gerak. Hebat apa ia kata dengan gusar. Syukur, syukur, kata Pitmama. Syukur kau sadar, Siau Nainai, kalau tidak, celaka kita. Dasar dia ini banyak bicara. Ia tambahkan, seraya menunjuk Syulian, ia ngaco. Tanda petik. Ia ngaco Kyauliong membentak. Justru kau yang ngaco belu. Hayo, keluar kau semua. Perintah itu dibarengi dengan gaplokan, sampai Pitmama menjerit dan tekapi pipinya, bersama-sama dua budak ia lari keluar, ia masih teradu-adu. Kyauliong mengawasi keluar, sampai ia lihat budak-budaknya sudah pergi jauh. Lantas ia menoleh pula. Mengapa kau masih mendesak aku? Ia kata, dengan perlahan. Kau lihat, kedudukanku telah menjadi begini rupa. Tanda petik. Mukanya Khaunai Nainai pucat, ia tak tahu mesti bilang apa. Melainkan Syulian, yang tetap tabah. Sebenarnya, apakah sudah terjadi? Ia tanya Nona Jiok. Beritahukanlah, barangkali kita bisa bantu pada kau. Kyauliong goyangi tangan. Siapa juga tak usah bantu aku, ia kata. Aku tak mau minta bantuan siapa juga. Aku hanya mohon kau menaruh belas kasihan padaku, jangan setiap malam kau datang mengganggu aku. Umpama kau paksa aku, sampai aku binasa, itu tidak ada fakadahnya bagimu. Lalu ia menoleh pada Khaunai Nainai. Aku minta kau lekas pulang, selanjutnya jangan kau datang tengok pula padaku, kau tidak usah termet-termet. Di antara kaum keluargaku dan kaum keluarga di sini, entah apa yang akan terjadi terlebih. Jauh. Sungguh jelek andai kata kau sampai kena tersangkut. Titik. Tanda petik. Di luar jendela terdengar suara riuh, tindakan dan banyak kaki. Kyauliong lantas berhenti bicara, dengan perlahan ia goyang tangan. Ia jumput bunga yang terjatuh di pembaringan, akan ditancap pula di kondenya. Siulian berlaku sabar, ia berpura-pura isi huncuenya Khaunai Nainai, apinya ia nyalakan. Cepat sekali, Kyauliong kasih lihat air muka gembira, hingga ia bisa bicara sambil bersenyum-senyum dengan Khaunai Nainai. Segera juga di muka pintu muncul lelukun pwee, dengan gusar ia menendang kre. Siulian menoleh, matanya terbuka, tetapi Khaunai Nainai yang awasi ia, tarik tangannya. Meski demikian, ia sudah dapat lihat romanya Lutiehu, suami dan Giyok Yaudang atau naga dari Sintiang yang cantik sekali. Berdiri di muka pintu, lelukun pwee mirip dengan sebuah pagoda yang besar, malah tubuhnya ada kegemukan, hingga ia tak mirip dengan pagoda yang umum. Hidungnya melesek, matanya kecil, sedang mukanya ada lebar, seperti semangka. Ia pakai tungsa dan sutera, makwanya hijau. Ketika ia bertindak masuk, kepalanya ditunduki, tubuhnya ikut membongkok. Tadi ia ada gusar, tetapi kapan ia lihat Khaunai Nainai, ia tak berani umbar amarahnya. Malah ia mengasih hormat pada itunyonya bangsawan. Encim ia memanggil. Apakah Paman Kong ada baik? Kenapa ini hari Paman tidak turut datang? Khaunai Nainai, sebagai Bibi, diam saja, hanya ia hisap huncuenya. Lelukun pwee menoleh pada Tio Leong, istrinya yang cantik manis, tetapi istri itu buang muka ke lain jurusan. Ketika ia mengawasi Siulian, ia agaknya terkejut. Ia belum pernah lihat budak pihak Khaunai Nainai, yang nampaknya manis romannya. Itu waktu Pit Mama datang pula bersama dua budak. Begitu Siyaunai Nainai marah, ia lantas gaplok padaku, ia kata. Tapi Kunpwee menoleh dengan mata melotot pada bujang tua itu. Kau juga ada menjemukan majikan ini menegur. Di depan majikanmu ada tetamu, siapa suruh kau sebagai bujang berani banyak mulut? Di gedung siapa ada aturan semacam ini? Siulian hendak angkat tangannya, tapi Khaunai Nainai tahan tangan itu. Di depanku, kau mesti kira-kira kata Khaunai Nainai pada baba kemantin itu. Tapi Kunpwee sedang sengit, ia tertawa, ia bawa tingkah Jumawa, ini ada di dalam rumahku, di sini adatku biasa berkobar. Ia kata, ya, ini ada rumahmu, tetap ia ini ada Tio Leong, adikku. Ia adalah istriku sahut Kunpwee sambil langkat dada. Baru saja suara sombong itu diucapkan atau kepalanya Siulian sudah menyambar dada. Benda apa adanya kau maka kau berani banyak tingkah di depanku. Ia membentak. Nona Jie hampir gunakan pula tangannya tetapi Kyao Leong mencegah, hingga ia jadi heran, ia awasi Nona itu dengan tajam. Akhirnya ia bersenyum dingin. Meski ia mencegah, air mukanya Kyao Leong ada guram, tanda dari terlukannya hatinya. Pitmama kaget, sambil menjeret ia lari keluar, sedang dua budak, pergi menyingkir. Kunpwee telah mundur beberapa tindak, tubuhnya rubuh ke atas kursi, mukanya menjadi sangat pucat, kedua tangannya ada di dadanya, mulutnya keluarkan rintihan. Ia merasa sakit karena jotosan itu. Bagus, bagus ia kata kemudian. Kau hambanya keluarga KHU berani pukul aku. KHU Nainai berbangkit dengan gusar, ia serahkan Kunpwee pada Siun Lian. Mari kita pergi ia kata pada kawannya itu, tangan siapa ia tarik, ia menoleh pada Kyao Leong. Saya teruskan berkata, adikku, kau legakan hati. Kau jangan takut, andai kata orang perlakukan sewenang-wenang padamu, biar pihak ayah dan ibumu tidak mau tahu, akulah yang nanti bela padamu. Lantas ia berlalu dengan kemurkaannya. Justeru itu lu tai-tai datang bersama serombongan budaknya, air mukanya tak sedap untuk dipandang. Ada terjadi apa, Khi ia menegur. Nyonya mantuku baru saja sembuh, orang boleh tengok Khi ia, tetapi meski demikian, walaupun sanak dekat, orang mesti mengerti sedikit aturan. Aku datang kemari bukan untuk bicara aturan KHA Unainai menyaut. Aku datang untuk menengoki adikku, Kyao Leong, buat bela padanya. Sudah satu bulan ia dikeram di sini, ia tak boleh ketemui orang, maka siapakah yang tahu pasti bahwa ia benar-benar sedang sakit atau sedang ditahan? Kejadian ini ada diketahui oleh pihak orang tuanya, leu tai-tai kata. Ayah dan ibunya masih hidup, dua engkonya tiahu juga bukannya tuli atau buta, urusan kita kedua keluarga, lain orang tak berhak untuk campur tahu, kau dari pihak KHU tidak ada sangkutannya. Siulian jadi gusar, hingga ia kepal tangannya. Pihak KHU justru hendak campur tahu ia kata dengan keras, sambil meti melotot. Kau, benda tua, jangan banyak bicara. Lalu tai-tai mundur bahna kaget. Oh, oh, dari mana datangnya ini perempuan ia berseru. Ia ada terlebih galak daripada majikannya. Pantas KHU nai-nai datang dengan tak ketemui aku lagi, kiranya dia bawa-bawa tukang pukul. Kedua tetamu, Tian tai-tai dan Xiao Hujan masih belum pulang, mereka datang bersama-sama, mereka hanya sampai belakangan, tapi sekarang mereka lantas menyelak sama tengah. KHU nai-nai khawatir Siulian menyerang pula, dan ia juga tak ingin derajatnya nanti ternoda. Setelah keduanya itu datang memisahkan, lantas saja ia ajak Siulian bertindak keluar. Tapi ia masih mendeluh. Di pekarangan ada si tukang panggang ayam, entah bagaimana, dia ini berjualan sampai di dalam. KHU nai-nai lantas naik keretanya, yang ia perintah kasih jalan dengan cepat, kereta budaknya segera menyusul. Di sebelah luar masih ada si tukang jual bunga dengan romannya sebagai kunyuk, ia memburu kepada keretanya Siulian. Nona, Nona! Apa Nona tidak mau beli kembang melati? Kereta dilarikan terus tetapi tukang kembang ini terus mengikuti. Siulian masih mendongkol, tapi ia melongok pada tukang kembang itu seraya berkata. Kasih tahu lo Ktaipo supaya ia jangan rintangi lagi sepak terjangnya lo Siau H.O.U. Biar Siau H.O.U. buat apa ia suka. Lepaskan padanya. Apa juga bakal terjadi, aku akan bertanggung jawab. Baru setelah mendengar itu, si kunyuk berhenti berlari. Kusir menjadi heran tetapi ia diam saja. KHU nai-nai heran tetapi ia diam saja. KHU nai-nai tarik tangannya Nona Jieh, hingga ia itu ngelepot. Siapa itu si tukang kembang nyonya itu berbisik di kuping orang. Siulian menyahuti, dengan sama perlahannya, ia adalah Kau Jelia Chiu, muridnya Libe Opet. Baik kau sabar, kata KHU nai-nai. Aku lihat urusan ada sulit, ada memusingkan kepala. Entah apa akan terjadi. Sudah terang Giyo Kiyo Liyong tidak kesudian menjadi nyonya mantu orang tetapi ia agaknya tidak berdaya. Aku menyesal yang tadi aku pun sudah tidak sanggup kendalikan diri lagi, kalau tidak, tentunya aku bisa minta keterangannya Kiyo Liyong. Mesti ada apa-apa yang membuat ia jadi bersikap begini lemah. Apakah hebatnya? Leukun Wee, hingga ia bisa buat Giyo Liyong jari. Meski bagaimana, Giyo Liyong mesti ditolongi. Tanda petik. Siulian tidak kata apa-apa, akan tetapi ia berpikir. Ucapan nyonya KHU ini ada benarnya. Mesti ada sebab untuk kelemahannya Giyo Liyong itu. Sementara itu kereta sudah sampai di rumah. Itu waktu Libe Opet masih berada di dalam rumah itu. KHU Nainai dan Siulian turun dengan cepat dari kereta. Nyonya itu tidak menunggu sampai ia sudah rombak konde hangpo antaunya dan Siulian tidak mau buang tempo akan salin pakaian lagi. Berdua mereka langsung menuju ke kamar tetamu setelah KHU Nainai suruh budak-budaknya masuk terus ke dalam. KHU Kong Chiyo dan tetamunya sambut itu nyonya dan nona. KHU Nainai udah memberikan tempo akan tuturkan apa yang kejadian di rumahnya Lukun Pue. KHU Kong Chiyo turut mendongkol, akan tetapi ia masih bisa bersenyum. Aku tidak sangka Lukun Pue ada punya itu kepandayan akan pengaruhi Giyo Kiyo Liyong, ia kata. Nyata benar apa yang saudara B.O.U.P.E. bilang, sekarang kita mesti bekerja, tetapi lebih dahulu baiklah kita beristirahat dua hari. Aku pikir aku akan peroleh daya. Selama itu, B.O.U.P.E. dalam saja. KHU Nainai masih penasaran, ia masih bicara Siulian pun tidak gampang-gampang bisa lenyapkan ke mendongkolannya. Kong Chiyo hiburkan dua orang itu sampai mereka suka masuk ke dalam, untuk salin pakaian. B.O.U.P.E. masih berdiam sampai ia sudah bersantap sore, baru ia pulang. Ia pulang ke Pu Celek Kau, terus sampai malamnya, ia tidak lakukan apa juga. Tidak demikian dengan Loh Taipo, Supuan Chiu si tukang ayam panggang, Kau Jiliat Chiu si tukang kembang melati, dan Siulian yang hatinya panas. Begitu juga Loh Siow Hau, si pemuda kalap. Karena ini semua seperti juga mereka sedang perlihatkan ilmu kepandayan mereka di sekitar gedungnya Lutiyahu. Malam itu, gedungnya keluarga Lutiyahu penuh dengan tentara, terutama di depan, api ada terang seperti siang. Di belakang, di samping kiri dan kanan, di pojok mana saja, api lentera ada menggenkelang. Tukang-tukang ronde menjaga dengan ronde tetap, setiap gilirannya, berganti orang. Suara kentongan berbunyi pada saat-saat yang tentu. Di sebelah itu, 40 orang polisi jalan mundar-mandir di sekitar gedung. Kebalikan dari itu semua, di dalam rumah, dan tiap-tiap kamar atau ruangan, tidak ada sinar api sedikit juga. Nyata penjagaan ada sangat rapi. Tak peduli bagaimana rupanya penjagaan, tidak urung si Ulian bisa naik ke atas genteng, sampai di atas genteng dari kamarnya Giyo Kiyo Liyong. Hanya aneh, di lima kamar dari ruangan itu, seorang pun tidak ada. Entah kemana perginya atau dipindahnya si Nona Giyo. Maka terpaksa ia undurkan diri. Supo Ancu ada lucu. Ia juga bisa masuk, karena ia tak peroleh hasil, ia pergi ke dapur, di sini ia buka lemari makanan, akan bersantap dahulu. Selama itu, ia tidak ketemui orang, tak ada orang yang pergoki ia. Yang lain-lain tidak ada yang naik ke genteng. Pada kira-kira jam 4, dengan bergantian, orang mulai berjalan pulang. Loh Taipo ada penasaran, ia ingin bawa pulang oleh-oleh, ketika ia mau berlalu, ia suruh Kau Jiyo Chiu padamkan sebuah lentrah dan ambil itu. Lain ada caranya Loh Xiaohao untuk umbar hawa amarahnya. Dengan berani ia hampirkan pintu, dengan golok mustikanya, ia buat daun pintu dapat tanda metu beberapa bacokan. Esok harinya pagi, Kau Jiyo Chiu sudah muncul pula di depan gedung keluarga Loh, dengan barang dagangannya bunga melati. Ia mendapat tugas dari Supo An Chu, untuk melihat-lihat keadaan. Maka ia bisa saksikan beberapa tukang kayu asik perbaiki pintu bagian bekas bacokan-bacokan golok sedang lentrah yang hilang telah diganti dengan yang baru. Pergi demikian orang polisi mengusir, ketika ia coba mendekati pintu. Tem Hoi dapat kenyataan bahwa orang polisi berjumlah lebih banyak daripada kemarin-kemarinnya. Ia tidak berani membantah, ia jauhkan diri. Tapi ia pergi ke mulut gang. Di sini ada beberapa budaknya keluarga Loh, yang samper ia untuk membeli kembang. Eh, mengapa orang larang aku pergi ke pintu depan? Niat tanya. Jangan kau cari tahu sahut satu bujang tua. Ia tidak mau terbitkan kecurigaan, ia tutup mulut. Mendekati tengah hari dari dalam gedung ada keluar beberapa buah kereta yang semua tendanya dikasih turun, hingga tak kelihatan penumpangnya. Sekeluarnya dari gang, kereta ini semua menuju ke arah timur. Kau Jie Chiu menduga Kiauliong keluar, akan buat kunjungan, ia lantas menguntit. Ketika kereta jalan di jalan besar, Toa Kei, di sebelah selatan jalanan ada sebuah rumah makan. Benar ketika kereta lewat di situ, di atas lauteng rumah makan ada orang mementang jendela, orang mana terus saja bernyanyi dengan suara nyaring. Dunia guram suram, menurunkan bencana. Tanda petik. Tem Hui berdonak, ia kenalkan Los Yao Haou. Benar ketika ia mengasih tanda, dengan gerak-geraki mulutnya, dari atas lauteng itu lantas memerondong turun beberapa barang panah, mengarah kereta, hingga tenda kereta pada tertancap senjata itu. Sekejap saja, jalan yang ramai itu menjadi kalut. Selagi orang lari serabutan, Xiao Haou lari turun dari atas lauteng dan keluar, di muka pintu ada kudanya, ia loncat naik atas binatang tunggangan itu, setelah mana, ia kembali melepaskan beberapa batang anak panah. Di akhirnya baru ia kabur bersama kudanya itu. Xiao Haou lantas lari menyingkir ke dalam satu gang. Kekusutan bukan disebabkan orang lari serabutan saja. Juga rumah-rumah makan, toko-toko, warung-warung teh, pada ribut menutup pintu, dan suara orang telah sambung-menyambung, sebentar saja, kabaran terluar jauh. Kapan teks Xiao Hang mendapat kabar, ia segera perintah orang mencari Lok Taipo, akan suruh ia ini kendalikan orang banyak, supaya keributan sirap dengan lekas. Ia pun perintah jaga baik pada los Xiao Haou. Ia sampai mengancam. Dalam tempo 10 hari, siapa juga tak boleh bertindak lancang. Siapa tidak mau dengar laranganku ini, selanjutnya aku tak mau kenal lagi padanya. Lok Taipo terima perintah, ia lantas bekerja, diantaranya, ia cari Supo Ancu. Si ular gunung telah kasih keterangan sebagai berikut, tadi pagi-pagi, los Xiao Haou datang padaku untuk pinjam kuda, maka aku pergi ke tempat di mana aku. Titipkan kuda, akan ambil itu dan serahkan padanya, aku tidak sangka kalau ia terbitkan onar. Sampai sekarang ia masih belum kembali. Jangan-jangan ia tak akan balik lagi. Titik. Kemudian, sembari tertawa, ia tambahkan, kita semua repot tidak keruan. Sebenarnya, dengan Lutiyahu kita tidak bermusuhan, dengan Giyok Yau Liyong kita tidak bersahabat, hingga, kita membantu atau tidak, semua tidak ada soalnya. Cuma lo Xiao Haou, kita harus jangan buat kacau urusan baik orang. Tanda petik. Lok Taipo tidak puas dengan sikapnya si gemuk ini. Ia benar lihai, ia pikir. Tentulah ia ini yang buat Xiao Haou lolos. Atau siapa tahu, barangkali ialah yang bertelurkan ini pikiran, hingga Xiao Haou kembali menjadi binal. Ah, ia pikir pula, sambil ia banting-banting kaki, aku barangkali perlu biara kumis pula. Siapa tak tahu bahwa Xiao Haou ada sahabatku? Supuan Cu cuma tertawai sahabat itu, hingga ia ini jadi kewalahan. Pada malamnya, penjagaan di gedungnya Lutiyahu telah diperhebat, hingga rombongannya Taipo jadi tak berdaya, sebab mereka hendak buat penyelidikan, bukannya penyerbuan. Begitu punya begitu, tiga hari telah lewat. Selagi lain-lain orang bingung, mendadakan Taipo ingat suatu apa. Semua orang berkumpul di sini, yang pintar surat, yang pandai buge, demikian ia pikir, dan mereka semua berada di atasan aku, tetapi mereka habis akal menghadapi Giyo Kiyo Liyong. Buat masuk ke gedungnya Lutiyahu bukannya pekerjaan sukar, yang sukar adalah mencari kamarnya si Nona Binal itu. Aku harus gunakan akal. Coba aku ketemu Nona itu, tidak peduli kapan, aku mesti tanya ia, ia sebenarnya kandung maksud apa. Aku mesti tanya, kenapa ia takuti Dukun Pue. Aku pun hendak minta cengbeng kiam daripadanya karena pedang itu niscaya ia sudah tak butuhkan pula. Sungguh bagus andai kata aku bisa bersahabat dengannya. Coba itu semua terjadi, mereku akan naik, semua orang akan kagumi aku. Dan aku, seumur hidupku, aku boleh banggakan kepandaianku itu. Oleh karena ia dapat ini pikiran baru, Tai Polantes pulang akan cari istrinya, buat ajak istri itu berdamai. Setelah mana, Xiang Moai segera pergi mencari Lijie So. Lijie So nyatakan suka membantu kapan Xiang Moai sudah kasih keterangan perihal bantuan yang ia bisa kasihkan, yang mana pasti akan mengunjungi mereka. Suaminya pun bersedia akan bekerja sama-sama. Lijie bekerja di Pueleku, benar kerjaannya tak ketentuan, akan tetapi ia tahu bahwa di gedungnya tiap Pueleku itu ada berdiam libeaupek, Satu orang gagah dan sahabat kekal dari Pueleku ya, bahwa libeaupek itu sedang bekerja untuk urusannya Gio Kiao Leong. Ia percaya, perkaranya Gio Kiao Leong itu satu kali toh bakal dapat dipecahkan. Dan ia percaya benar, kalau Tai Po menang, dari Tai Po ia bakal dapatkan persenan besar. Demikian, setelah berdandan, Lijie So ajak Coa Xiang Moai pergi ke rumah orang tuanya yang tinggal di kota barat yang rumahnya terpisah tak seberapa jauh dari gedungnya keluarga Leong. Kalau Xiang, Enso-nya ada di rumah. Engkonya yang kerja pada Lukun Pue, tidak pulang sebelumnya jam 2, dan kalau dia pulang, di dalam bajunya mesti ada daging ayam, beras, haisom dan lain-lain, yang mana tidak bisa diselundup apabila dia pulang Xiang. Dan Enso ini paling gembira kalau orang ajak dia merabak kartu. Maka itu, ia girang akan lihat Koh atau Iparnya datang bersama satu kawan perempuan, yang sedang hamil. Tidak tempo lagi, ia panggil tetangganya, satu nyonya tua yang sudah tuli, untuk mereka berjudi sambil pasang ngomong dengan getol. Dengan kecerdikannya, Xiang Moai coba korek keterangan dari Enso-nya Lijie So. Ia ini tidak curiga apa-apa, ia tuturkan segala apa yang ia tahu perihal keluarga Leong. Sekarang ini suamiku tidak punya keinginan akan bekerja lebih lama pula, demikian Seng Enso. Maka Enso Loh, jikalau kau bisa, tolonglah dayakan supaya suamiku itu bisa bekerja di Pue Lecku. Asal suamiku bisa pindah kerja dari keluarga Leong, kita akan pindah dari sini hingga selanjutnya kita orang bisa setiap hari berkumpul sama-sama. Dengan kita orang senantiasa berkumpul, aku tak akan kesepian lagi. Bukankah kedudukannya to aku di gedung keluarga Leong ada bagus yang Moai tanya. Bagus apa? Ia kerja berat sekali, sampai dia rasakan mau mati. Demikian Nyonya Taipo dapat jawaban. Selama ini, kewajiban jadi terlebih hebat pula. Semua hamba dari Santian Hu, dari kantor Giesu di luar kota, pada dahar di gedung majikan kita, mereka itu setiap. Malam membuat penjagaan, maka di waktu malam, mereka pun mesti disuguhkan bahpau sampai 4 atau 5 keranjang, malah kadang-kadang masih kurang. Di sebelah itu, di dapur bekerja cuma 3 orang, tambah satu pun tidak. Kasehan engkau kau, koh, ia kecapaian bukan main. Tanda petik. Kabarnya, sakitnya nai-nai yang baru telah sembuh, bukankah tanya siang Moai sambil ia berpura-pura awasi kartunya. Dia ada disambangi banyak sanak dan sahabat, tentu ada banyak uang persenan dari sekalian tetamu itu. Uang persenan sih ada juga, cuma, apakah artinya itu katanya rumah? Sekarang ini suamiku, setiap saat mesti keluarkan keringatnya, dan kalau malam, susah beristirahat. Kecuali orang Rwander, juga orang polisi, setiap malam tak dapat tidur. Toh, meskipun orang semua melek meta, pernah kejadian lentera lenyap dan daun pintu ada yang berikan tanda-tanda bacokan. Malah kabarnya, sekarang ini juga KHU Siouhouya telah turut menjadi satru. Mana mereka sanggup melawan nai-nai yang baru, ialah Giyok Yowliong yang kesohor, ia mirip dengan siluman pembawa malapetaka. Tadinya, kamar pengantin telah ditutup sama kain merah di empat penjuru, kecuali Pitmama dan dua budak lagi, siapa juga tak diijankan masuk ke dalamnya. Kedalam situ dengan tentu ada di antar barang hidangan dan barang hidangan itu ada orang yang makan, tetapi orang yang dahar itu mestinya ada Pitmama dan kedua budak itu. Sebab kamar pengantin itu adalah kamar kosong, di mana ada orang sakit di dalam kamar itu. Habis berkata begitu, Nyonya ini merandek, agaknya ia menyesal sudah bicara demikian. Maka kemudian, ia tambahkan, dengan perlahan sekali, tentang kata-kataku barusan, harap kau orang tidak sampaikan pada lain orang, kalau sampai ini tersiar, oh, sungguh hebat. Lo usiaunya. Pernah kumpulkan semua orangnya, pada sesuatu dari mereka ia persen dua tel perak, tetapi juga pada mereka ia berikan pesanan, katanya, tidak peduli siapa, asal ada yang berani banyak omong terhadap orang luar, kalau ia ngoceh tidak keruan, dia bakal segera dibekuk dan dibawa ke Santian Hu, untuk dihajar. Tidak nanti aku omong sama orang lain, siang mo'ai janjikan, sekarang ini suamiku sudah tidak campur urusan itu. Dahulu pun ia bekerja karena ia diperintah oleh puolek dia. Sekarang suamiku sudah tidak bekerja sebagai guru silat pada puolek kau, maka siapa kesudian dapat salah dari lain orang? Hanya, ia geser pula kartunya. Sebenarnya, itu ada penyakit benar-benar atau penyakit bohong. Giyok syocia yang sekarang rupanya ada Giyok syocia yang palsu, ya? Dia ada Giyok syocia yang tulen, bukan yang palsu sahut sinyonya, dengan suara tetap. Hanya yang heran adalah care pulangnya, yang begitu mendadakan. Kemarinnya tengah malam tidak ada terdengar apa-apa atau lantas di hari besokannya, di dalam kamarnya itu ada suara berisik, jerit-jeritan dan makian. Lalu syocia pun jadi sibuk tidak keruan. Kemudian ada datang to'aya dan jiyaya dari keluarga Giyok. Orang berkumpul satu hari dan satu malam, entah apa yang didamaikan. Kemudian lantas tersiar kabar bahwa nona pengantin sudah sembuh, bahwa ia sudah bisa keluar akan menemui orang, akan buat kunjungan juga. Akan tetapi, di sebelah itu, kau tahu, meski katanya syocia sudah sembuh, lalu syocia sama sekali tak berani datang dekat padanya. Dan satu kali hari telah menjadi gelap, nona pengantin lantas dipindahkan ke dalam satu kamar lain di mana ia tidur, sedang lu syocia sendiri, segera berlalu dari rumahnya, ia naik atas kereta yang ditutup rapat sekali, ia pergi ke rumah sahabatnya di mana ia menumpang nginap. Siang Moai unjuk rupa sangat heran. Eh, apa sih artinya itu ia tanya pula? Katanya untuk berjaga-jaga dari gangguannya orang jahat. Sekarang ini lu syocia ada punya satu kunsu, orangnya sudah tua, rambut dan kumisnya sudah putih semua. Katanya ia ada orang dari selatan. Orang-orangnya syocia, di antara mereka sendiri, namakan kunsu itu cukat liang. Semua sepak terjangnya lu syocia ada buah pengajarannya ini kunsu. Ia bilang bahwa kah usia hu 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 ya ada punya orang-orang yang liahai sedang giyok syocia katanya ada punya tunangan dan tunangan itu ada satu penjahat ulung. Tanda petik. Bukankah giyok syocia ada punya kepandayan liahai? Kenapa ia boleh kesudian turut saja kata-kata atau perintah mereka itu? Ada punya kepandayan? Semua omong kosong. Semua bisanya orang luar saja, yang katakan ia liahai. Apa yang bisa jadi ada benar adalah pada itu hari sehabis hari pernikahannya, ia telah kena diculik dan dibawa kabur. Toh sekarang lu syocia bisa cari dan bawa ia pulang. Aku sendiri belum pernah lihat giyok syocia, tapi turut apa yang orang bilang, ia ada bertubuh sangat kecil dan langsing, hingga serangan angin saja ia tak akan sanggup pertahankan. Pada dua hari yang pertama ia suka umbar adatnya, ia hajar pit mama, ia damperat orang, tetapi dua hari kemudian, ia jadi sangat jinak, hingga di waktu siang ia suka kunjungi sahabat-sahabatnya. Hanya kemarin ini sudah honar pula. Tunangannya itu orang hutan, sudah serang ia dari atas rumah makan, menuangnya dengan anak panah, sampai hampir saja syocia mendapat luka. Habis itu, penyerang itu kabur dengan kudanya, ia tak kena ditangkap. Oleh karena kejadian itu, pada malamnya giyok syocia tidur di kamar bujang tuanya. Habis kata begitu, nyonya ini berpaling pada iparnya. Ruangan yang ditempati pit mama adat terdiri dari tiga kamar, peranti ia dan budak-budak. Kamar yang dipakai oleh nona pengantin ada kamar sebelah dalam. Di dalam kamar itu, benang pun pun tidak ada, karena orang khawatir si nona nanti gantung diri. Sudah begitu, di luar kamar ada tidur delapan atau sembilan orang yang menjagai, karena dikhawatirkan ada datang lagi penjahat yang akan culik nona itu. Di dalam gedung, semua ada orang-orang perempuan, dan mereka pun dilarang banyak bicara. Kokomu kerja di dapur, di waktu malam ia jarang sekali nginap di situ, maka itu, ia tak ketahui benar semua hal. Ia cuma kenal bujang-bujang tetapi ia tidak berani banyak bicara, kecuali si bujang yang bicara dengan ia. Kemarin ini K.H.U. Nainai datang dan berkelahi di dalam kamar K.H.U. Nainai ada bawah satu bujang, yang koson, melebih kosonnya Ciaw Mama. Aku kira bujang itu sudah sekongkol dengan Ciaw Mama, kalau tidak, tidak nanti kokomu ketahui semua ini. Baiklah kau jangan curiga, Li Jie Soh kata pada iparnya. Nanti kalau ada ketikannya aku bicara dengan koko, aku nanti kasih ingatan padanya. Tanda petik. Siang Moai girang sekali, karena ia telah peroleh hasil. Adalah di luar sangkaannya, yang iparnya Li Jie Soh sudah mau buka rahasia. Rupanya ini disebabkan nyonya itu cemburu suaminya Men Gila dengan Ciaw Mama. Oleh karena ia merasa sudah cukup, Siang Moai lantas berhenti berjudi. Aku sudah lelah, aku telah duduk terlalu lama. Ia kata, tidak peduli yang ia telah kalah hampir dua renceng. Ia lantas ajak Li Jie Soh pulang. Lo Taipo sedang tidur ketika istrinya pulang. Bangun, bangun Siang Moai membanguni seraya ia. Goyang tubuh suaminya, ada kabar baik, ia tambahkan, sambil tertawa. Lalu, separuh berbisik, ia tuturkan hasil dari perjalanannya itu. Lo Taipo mencelat bangun bahna girangnya, ia sampai berjingkrakan. Bagus ia berseru. Dalam pertempuran di Lam Tong, akulah pemenang nomor satu. Li Be Oupek, Jie Siulian, Supo Ancu, semua aku telah dupak ke samping. Sekarang aku mesti cutau, untuk cuci bersih kehinaan karena kekalahan yang sudah-sudah. Dengan ini jalan, aku juga akan bisa balas sakit hatinya aku punya mertua. Baiklah, sebentar malam aku bekerja, pasti berhasil. Tapi Siang Moai menuding dengan jeriji tangannya. Belum apa-apa, kau sudah ngebul menegur ini istri. Dengan tidak ada istrimu, kau tak akan mampu berbuat. Apa-apa. Taipo ulap-ulapkan tangan pada istrinya itu. Jagalah supaya lain orang tidak ketahui rahasia ini. Percaya, aku akan haturkan terima kasihku kepada kau ia berjanji. Hektometer, terima kasih Siang Moai bersenyum dengan ejekannya. Kau harus mengerti, sebentar malam kau mesti berhati-hati. Aku mengharap doamu, istriku kata Taipo sambil menjura. Sampai di situ suami istri itu. Tidak lama, Jie Siulian kembali dari rumahnya Siow Hong. Taipo tidak bicara suatu apa tentang rahasia yang didapat istrinya itu. Ia malah sering-sering melirik istrinya, ia nampaknya ada berhati kurang tenteram. Jie Siulian juga tidak cerita suatu apa tentang penyelidikannya itu hari, ia melainkan berbicara tentang sakit hatinya keluarga yo. Ia kata, untuk pembalasan barangkali ia dan Li Hong tak usah sampai merantau ke ho'olam, yang perlu adalah pembicaraan terlebih jauh. Mengenai pembalasan sakit hati itu, perhatiannya Taipo kurang. Bagaimana dengan Lito ayah? Ia tanya. Apa betul mengenai urusannya Gio Kio Liong? Ia benar-benar tak mau tahu sama sekali? Memang, urusan begini kecil, di matanya satu orang gagah, tak ada tertampak. Sekarang ini Lito ayah cuma perhatikan soal golok beradu dengan tombak, tidak segala kerjaan merayap naik di atas genteng, segala kelakuan sebagai panca longok saja. Cuma, sekarang toh ia telah berada di sini. Apa benar ia hendak antap Gio Kio Liong Kongkangi Kiu Hoa Kuan Kiam Choan Sied dan Ceng Beng Kiam? Sebagai tai hiap, satu orang gagah terbesar, pasti air mukanya Lito ayah menjadi guraman day kata kitalah yang pulangkan kepadanya itu buku dan pedang. Tanda petik. Aku percaya Lito aku adep punya daya, si Lian kata. Rupanya sekarang belum saatnya ia turun tangan. Tanda petik. Dalam hatinya, Taipo tertawa. Ia tertawa inona jie ini dan be ope. Kalau nanti ia turun tangan, itu waktu mestinya sudah terlambat, pikir ia. Pada ini ada sebab-sebab yang harus dipertimbangkan, kata pula si Lian kemudian. Pertama Tamatek Ngeko telah minta supaya Lito aku berlaku sabar terhadap Gio Kio Liong. Lito aku sendiri memang tidak ingin berselisihan dengan orang perempuan. Kalau tidak, tidak nanti Kio Liong bisa pulang ke Pakia dengan masih hidup. Dan sekarang Gio Kio Liong telah menjadi satu nyonya yang terhormat, yang tidak bina lagi. Maka Lito aku anggap, itu bukanlah sikapnya suatu laki-laki akan desak pula nona itu. Syukur masih ada kita segerombolan, yang bukannya orang-orang gagah, kata Taipo. Coba tidak, niscaya Kio Liong diam-diam telah tertawakan kita, dan lukun pwe entah bagaimana puasnya. Siang Moai tegur suaminya. Kenapa di depan Gio Toa Cie kau ngoceh tidak keruan demikian ini istri? Taipo tertawa. Mustahil aku berani ngoceh tidak keruan di depan Gio Toa Cie ia kata. Aku hanya merasa bahwa sifatnya Lito Ahiapkek dan kita sangat berlainan. Tanda petik. Siulian bersenyum ia tidak gusar sikap separuh menjengeki dari Ito Lian Hoa. Bukannya silat kita dan silat Lito Ako yang berlainan, itu adalah pemandangannya yang beda dengan pemandangan kita, ia terangkan. Aku sendiri penasaran yang aku telah tidak bunuh lukun pwe, tetapi Lito Ako telah kata begini pada Tek Ngo Ko, membunuh lukun pwe tidak ada fadahnya. Orang yang Gio Kio Leong takuti bukannya lukun pwe, jikalau tidak, mustahil ia bisa tidak angkat kaki. Di belakangnya lukun pwe, mesti ada berdiri seorang yang cerdik luar biasa dan orang itu dengan diam-diam sudah mengatur jaring, hingga Kio Leong tidak mampu melarikan diri, demikianpun kita tak mampu serbu jaring itu. Mendengar keterangan ini, Taipo terperanjat, sampai ia menoleh pada istrinya dan mainkan matanya. Di dalam hatinya, ia kata, oh, libeo upek benar-benar lahai. Tidak tunggu sampai ada orang yang memberikan keterangan padanya, ia sudah bisa duga bahwa di belakangnya lukun pwe mesti ada seorang lain yang liahai. Cuma pasti ia belum tahu bahwa orang liahai di belakangnya lukun pwe itu adalah satu cukap liang yang rambut dan kumisnya sudah ubanan. Sayang istriku sudah berlaku alpa. Kenapa tadi ia sudah tidak sekalian cari tahu nama yang benar dari cukap liang tetiron itu? Seharusnya ia tanyakan orang punya, si dan nama, tempat tinggal dan pekerjaannya. Ya, orang di belakang layar itu adalah orang yang paling penting ia lalu berpikir lebih jauh. Ini hari aku mesti bekerja pula, sendirian saja, untuk cari tahu asal-usulnya tua bangka yang liahai itu. Aku juga mesti ketahui di mana setiap malam kun pwe tidur serta di mana kamarnya kiaw liang. Aku harap aku bisa ketemu sendiri dengan nona giok itu, untuk tanyakan niap perihal itu kita pil musilat dan pedang mustika, yang aku mesti minta. Cukap liang itu mesti diberikan pukulan hingga ia kaget. Dalam satu malam, semua ini aku sudah mesti bisa kerjakan, dengan berhasil. Sayang istriku bakal lekas bersalin, hingga ia tak bisa bantu aku, aku khawatir, sendirian saja, aku tak sanggup. Oleh karena ini, ia jadi berkhawatir juga, maka sikapnya lalu berubah pula. Terhadap nona giok, ia berlaku lebih hormat dan manis. Kemudian seorang diri ia berlalu dari rumahnya. Ia bawa golok dan lain-lainnya barang keperluan lengkap semua. Ia pergi dengan tidak cari atau ajak siapa juga. Ketika ia keluar dan rumahnya, malahan masih tinggi. Ia menuju ke kota barat. Saban ia sampai atau keluar dari satu gang, tentu ia ketemu tiga atau empat kenalan, yang semua menegulnya, dengan panggilan Lokjiep atau Itolian Hoa. Malah ada yang sekalian tanya, kenapa dalam dua hari ini Jaya tidak keluarkan kepandayanmu, untuk orang banyak menonton. Semua teguran itu buat suaminya Sayang Moai ini jadi uring-uringan atau mendongkol. Inilah tidak bisa ia kata dalam hatinya. Aku ada terlalu menyolok mata, semua orang kenalkan aku. Mereka itu bisa bekerja dengan terlebih leluasa daripada aku. Dan kalau aku berhasil, jangan-jangan mereka akan rampas pahalaku. Tanda petik. Maka itu, untuk menghilangkan Sang Tempo, Taipo menuju ke sebuah rumah makan. Begitu ia menarik pintu, ia lihat tetamu ada tidak terlalu banyak. Ia lihat seorang yang sedang duduk di harmi. Orang itu bertubuh tinggi dan besar, mukanya dicukur kelimis. Hi, lo siaung hao u di sini. Kata ia dalam hatinya. Terus saja ia mundur lagi. Sungguh ia bernyali sangat besar. Bagaimana berani ia perlihatkan diri di sini. Ia putar tubuhnya, ia jalan, melewati dua gang atau lorong. Akhirnya ia sampai di dekat gedung keluarga u, di tembok sebelah selatan. Di situ ia lihat sejumlah orang sedang bergerungun dan jongkok, entah apa yang mereka itu sedang kerjakan. Ia baru hendak mendekati, ketika di antara orang banyak itu, ia lihat supu ancu yang muncul dengan tusukan ayam panggangnya. Lekas-lekas ia menyingkir, ia-iak ingin dapat dilihat si gemuk itu. Justru itu, dari sebelah depannya, sebuah kereta keledai terlihat sedang dilarikan keras sekali. Tenda kereta pun dikasih turun, hingga tidak ketahuan siapa yang duduk di dalam kereta itu. Duduk di luar ada seorang polisi dengan runce merahnya. Ia ini bersenyum tawar terhadap Ito Lian Hoa, sembari lewat, ia menegur, katanya, kita jarang ketemu, eh. Taipo berpura-pura tidak mendengar, ia antap kereta lewati ia. Ia tidak menoleh sama sekali, pikirannya lagi bekerja. Semua orang kenali aku. Bagaimana sekarang? Ia jalan terus. Ia tidak mau lantas pulang, ia khawatir siang moai nanti tertawakan padanya. Ia mampir di satu warung di mana tidak ada orang belanja, ia duduk dahar, tetapi ia tidak berani dahar sampai kenyang. Dengan ini jalan, ia tunggui seng sore. Ia ada merdeka akan ngobrol dengan tukang warung. Ketika maghrib mendatangi, baru ia keluar dari warung itu. O-O-0-D-W-0-O-U-K-S-I-I. Gedung keluarga lu terjaga agaknya semakin kuat. Semua ruangan dalam ada gelap gulita. Sebaliknya, bagian luarnya, di sekitarnya, ada terang luar biasa, mirip dengan waktu siang. Jaga-jaga malam ada terlebih banyak daripada kemarinnya. Mereka berpakaian ringkas dan kuncir tergulung di kepala. Mereka itu tak dapat dibedakan, yang mana ada orang polisi, yang mana rande atau cinteng biasa. Mereka bersenjatakan golok, tombak dan toya, lengkap dengan tambang dan gaotan panjang. Di sebelah mereka, bujang-bujang tak tertampak, rupanya mereka sudah tidur. Siang-siang. Siaoya dan Siaunai-nai rupanya tidak ada di rumah. Sedang tuan rumah yang tua, ialah Lu Siyie, sedang sakit, ia tidak bisa turun dari pembaringan, ia tak tahu menahu semua urusan itu. Adalah Lu Tai Tai seorang yang seantara malam tak bisa tidur. Ia ada sangat mendengkol. Aku ingin lihat, K.H.U. Kong Chiaw mempunyai kepandaian apa demikian, ia kata. Mustahil ia berani bakar rumahku ini. Lu Tai Tai ada punya satu adik lelaki, orang di dalam gedung itu bahasakan ia Hekulo Oya. Ia ada satu bukijin, ia ada punya tenaga besar dan nyali gede. Senjatanya ada golok besar C.R. Langian Goa Tu. Ia telah pegang pimpinan atas orang-orang jaga, pada mereka ini, ia sudah berikan perintahnya. Asal ada penjahat datang masuk kemari, bunuh saja jangan takut. Kalau kita dapat menangkap hidup, penjahat itu mesti dikompes supaya ia suka buka mulut. K.H.U. Kong Chiaw mesti dibuat tengkurap, untuk terima hajaran. Seorang, yang kelihatannya bisa berpikir kata pada Ipar Njalukun Pue ini. K.H.U. Lo Oya, kelihatannya urusan ini ada sangkutannya yang besar dengan K.H.U. Kong Chiaw. Perkara ada sulit, tetapi yang paling meributkan adalah itu bocah C.H.U. Tapi ia pun tidak utamakan menyarukan kita, ia rupanya ada kandung suatu maksud. Aku rasa, rahasia ini melainkan C.H.U. Nainai seorang yang mengetahuinya. Jikalau tidak ada K.H.U. Kong Chiaw yang menganjurkan, tidak nanti ada orang berani datang membuat onart kemari kata He K.H.U. Lo Oya. K.H.U. Kong Chiaw terlalu andalkan kedudukan bangsawannya, ia sangka tak ada seorang juga yang berani layani padanya. Lihat ia sudah kirim Panglima. Perempuan kemari. Panglima ini telah bikin berisik dan berani memukul orang juga. Coba, bila tak ada yang anjurkan, mustahil itu budak perempuan berani begitu kurang ajar. Siapa tahu kalau K.H.U. Kong Chiaw ada punya hubungan dengan urusan busuk ini? Satu siyaunai-nai telah dinikah, siyaunai-nai ini mirip dengan biang penyakit. Dasar kun pwe yang susat, yang tak insyaf. Coba itu ada rumahku, tentu di sini aku tidak bisa kasih tempat buat itu perempuan celaka. Di pertengahan depan ada diatur dua buah meja, di atas itu ada diatur teh, arak dan kue-kue. Sesuatu orang jaga, siapa sudah meronda, boleh menunda di meja ini, akan minum teh atau arak, dan cobai kuenya, dan sembari minum dan makan kue, mereka boleh ngobrol. Mereka pun meronda dengan bergiliran. Tatkala itu ada di permulaan musim panas, angin malam bersiur-siur. Di dalam gedung, di belakang, ada sebuah ruangan yang terdiri dari tiga kamar. Keluarga lu panggil itu rumah bawah. Semua bujang dan budak perempuan pada tidur di dalam kamar-kamar ini, tetapi sekarang ini, ruangan itu ada terjaga keras. Di latar situ ada dipasang dua buah lentrah yang berani melawan angin. Dan ke situ, setiap satu jam, Hekulo Oya dan orang-orangnya biasa meronda sampai tiga balik. Di atas genteng situ ada digantungi lentera, di situ ada numperah dua orang jaga dengan gemreng dan kentongan mereka. Kewajiban mereka ini berdua adalah menyambut memalu gemreng dan kentongan itu asal mereka dengar suara serupa dari depan. Di waktu siang mereka ini dapat tidur cukup, maka di waktu malam, mereka ada segar, meti mereka yang dibuka lebar seringkali ditujukan keempat penjuru. Toh ada saatnya yang mereka pun alpa. Lopai Policirin sebagai landak, sudah mencari jalan, akan mendekati gedungnya Lutiyahu. Ia bergerak dengan hati-hati tetapi pun sebat. Dengan tak ada yang lihat, ia bisa lewati tembok. Dan dengan kecerdikan dan keberaniannya, ia bisa hampirkan rumah bawah itu. Ia maju dengan seringkali melihat gelagat. Begitu, ia bisa hampirkan pintu. Ia ada lihai, begitu meraba pintu, daun pintu lantas terbuka. Sekejap, ia sudah masuk ke dalam. Segera juga ia diserang oleh bau ngelekap dari banyak kaki. Entah berapa banyak bujang dan budak tua muda, pada tidur menggeletakan. Sinar api dari luar jendela menembus ke dalam, membuat segala apa di dalam situ bisa nyata keletakan. Di kiri ada empat kaki, di kanan ada beberapa kepala yang berambut. Di sana sini ada terdengar suara menggeros. Taipo bersenyum akan lihat begitu banyak orang perempuan. Aku beruntung, ia kata dalam hatinya. Di sebelah utara ada sebuah pintu. Ia mengawasi itu sambil berpikir, itu tentu ada kamar di mana kau liong ngumpetkan diri, ia menduga-duga. Ia maju dengan berjingkat, berindap-indap. Ia dapat mendekati pintu itu, maka ia sudah lantas seluruh tangannya, ke arah pintu. Hampir berbareng dengan itu, ia dengar suara berkelisik di sebelah belakangnya, hingga ia jadi terkejut. Berbareng dengan menarik pulang tangannya, ia berpaling. Tubuhnya pun ia umpetkan, dengan ia jongkok terus mendekam. Apa mau tangannya, yang ia lonjukan, sudah kena jamret pas wahai kecil. Sial ia menggerutu di dalam hatinya. Meski semua pengalamannya ini, Taipo toh pasang meta, ia tidak usah tunggu lama, akan saksikan kejadian yang buat ia menyesal, dan mendeluh. Suara berkelisik tadi disusuli sama berkelebatnya satu bayangan ke arah pintu, daun pintu segera terbuka dan bayangan itu mencelat masuk. Bajingan ini bergerak sangat gesit dan enteng, karena ia lewati Taipo, itu Lian Hoa jadi dapat lihat sepasang sepatu hitam dan lancip, hingga ia terkejut. Ia kenalkan baik sepatu itu. Di lain pihak, ia juga lihat ada menggemblok sepasang golok di belakangnya itu bayangan. Sebab orang telah masuk ke dalam, ia berani keluar dari tempatnya sembunyi akan melongok. Bagus benar, hektometer ia menggerutu pula, tapi dengan pertahan. Capai-capai kita berdua bekerja, siapa tahu, kita justru membuka jalan untuk lain orang. Tidak salah lagi, tentulah tadi ia mendapat duga apa-apa dari sinar air mukaku, maka ia lantas kuntit aku dan sekarang mendahulukan. Baik, aku sekarang hendak pasang kuping, aku hendak dengar, apa yang ia bicarakan sama Gio Kio Leong, itu ada pembicaraan baik atau busuk. Ia berindap-indap ke pintu, disela-sela ia pasang kupingnya. Siapa itu di luar demikian satu suara dari dalam. Rupanya itu ada suaranya Gio Kio Leong, dan ditujukan pada orang di luar. Taipo kaget, sampai ia mengkeret. Tapi ia hunus goloknya, untuk bersiap. Segera juga ada suara menyahut, itulah lho Taipo itu ada suaranya Siulian, yang bicara dengan perlahan. Segera juga kedengaran lagi suaranya Gio Leong, yang tidak bersangsi-sangsi dan suaranya pun tak ditahan-tahan lagi. Aku sudah tidak usil lagi terhadap kau, kenapa kau masih saja mendesak aku demikian nona Gio itu? Apakah kau hendak desak aku sampai aku kalap? Hebat! Pikir Taipo. Yang menguping. Inilah pertengkaran. Kau ngaco begitu terdengar suaranya Siulian, suara yang penuh hawa kemendungkolan. Kenapa kau tidak mengerti selatan? Ngoko dan Woso ada sangat perhatikan padamu, mereka khawatir kau dipertakukan sewenang-wenang dan penasaran. Tentang aku, tentang urusan di antara kita, sekarang jangan disebut-sebut lagi. Tapi kau, kau ada punya kesukaran apa? Aku bersedia untuk bantu kau. Kau kenapa? Kenapa kau wijankan orang tindih padamu? Kenapa kau manda sendiri? Aku tidak puas jikalau kau buat rendah derajatnya kita kaum kangowu. Kau toh tidak terluka bukan? Kaki tangan kau toh masih bisa bergerak dengan merdeka, bukan? Nah hayo ikut aku berlalu dari sini. Kio Leong tertawa menghina. Tapi sebentar saja, ia lantas menghela nafas. Lantas terdengar suara tindakan kaki seperti menghampiri kamar itu. Siulian membetot tetapi Kio Leong menahan. Taipo, yang berada di luar, menjadi khawatir. Ia takut ia nanti kepergok. Lekas-lekas ia mundur, akan sembunyi pula, dengan mendekam lagi. Apa mau dalam gelap ia kena bentur jubin dengan kepalanya sampai ia menerbitkan suara keras. Eh, apakah itu tanya satu bujang tua? Encietan, kau mendusin? Coba dengar. Tapi suara ini tidak mendapat jawaban. Taipo pun bungkam. Hanya, ketika ia perdengarkan suara, itu ada suara meniru tikus. Kurang ajar menggerutu si bujang tua. Tikus-tikus di sini sudah angot, nanti aku kepaksa cari kucing. Tanda petik. Hampir di itu waktu, dari luar terdengar suara si tukang ronder. Suara kentongan empat kali, tanda dan jam empat. Tanda itu lantas disambut oleh sekitar gedung. Suara di atas genteng dari rumah bawah itu ada yang paling nyaring. Kemudian suara ini disusul suara gerakan kaki, dan suara bicara. Terang sudah ada bujang-bujang yang menensin. Pun ada suara orang mengulet. Berisik benar kata satu suara. Aku mimpi. Tanda petik. Eh, jangan tindih aku loh. Ah banyak bangsat, bau. Kita dilarang pasang api di sebelah itu masih ada suara orang menggeros. Memang, jangan ada yang pasang api, kata Taipo di dalam hati. Ia mulai merayap. Suara bujang-bujang sudah sirap, rupanya mereka pada tidur pula. Ia ingin bekerja pula. Tapi tiba-tiba, samar-samar ia lihat ada orang jongkok di dekat ia dan sebelah tangannya ditarik. Ia kaget, ia menyangka Siulian menyuruh ia lekas menyingkir. Ketika ia merasa tangannya ditarik pula, ia lantas mengawasi, karena ia kenalkan orang itu bukannya Siulian, hanya Kiao Leong. Dan Kiao Leong sudah loncat masuk pula ke dalam kamarnya, pintunya sengaja dia buat sedikit terpentang. Dengan sanksi-sanksi, Taipo hampirkan pintu, ia memandang ke dalam kamar. Ia tidak lihat Siulian, ia dapatkan Kiao Leong sendirian. Kamar itu dapat cahaya api terang dari betulan jendela. Kiao Leong nampaknya sebagai setangkai bunga bautan, baunya pun harum. Mereka berdua berdiri dekat sekali satu pada lain. Taipo belum pernah dapatkan ini macam pengalaman. Ia tetap bersangsi, ia berkhawatir, tetapi ia tidak takut. Ia angkat rapat kedua tangannya. Sio Chia, aku juga dapat perintah dari Tek Ngo Ya dan Ngo So, ia kata, dengan perlahan. Kiao Leong tidak jawab itu, ia hanya tolak tubuhnya Taipo. Lekas pergi, dari itu jendela ia memerintah. Jangan kau datang pula. Aku berdiam di sini atas sukaku sendiri. Taipo manggut. Baiklah, Sio Chia, ia menyahut. Toh ia berpaling, hanya, toh ayah lo siau hau, aku tidak sanggup cegah padanya. Kiao Leong menghela nafas. Antap padanya, ia menyahut. Tadi aku sudah terangkan pada Jie Siu Lian, supaya ia selanjutnya jangan usil pula padaku. Benar aku suka tinggal di sini, tetapi asal aku mau, aku bisa angkat kaki sembarang waktu, tak ada satu manusia yang bisa merintangi aku. Aku tak takuti siapa juga. Hanya kau, jangan kau ganggu pula padaku. Semua kejadian yang sudah-sudah ada salahku, selanjutnya aku tak akan satrukan pula pada kau, seperti kau pun tak boleh grecoki lagi padaku. Baiklah, Sio Chia ketahui, semua orang berniatan baik terhadap kau. Tanda petik. Tak peduli dengan maksud baik atau jahat, kalau besok ada yang datang pula, aku nanti bantu semua orang di sini untuk memusuhkan. Kalau itu sampai terjadi, jangan kau anggap bahwa aku balas kebaikan dengan kejahatan. Habis kata begitu, ia bertindak, akan tolak daun jendela. Selagi Taipo hendak engjot tubuhnya, dari kejauhan ia dengar suara orang, akan segera terang tanah, akan segera terang tanah. Sesudah terang tanah, kau boleh tidur dengan merdeka. Ucapan itu disusul dengan suara tertawa kegirangan. Ah, inilah berbahaya, kata Taipo, yang urung loncat. Baik aku berlalu dari tempat dari mana aku tadi datang. Ia hadap pula si nona tangannya kembali decakap. Giyok Shochia, izinkan aku kasih sedikit keterangan. Sekian lama aku telah musuhi kau, kau sebaliknya tak inginkan jiwaku, ini ada bukti dan keelokan hatimu. Sama sekali bukan maksudku akan ganggu kau. Pada itu ada soalnya pegan holie dan kemudian urusannya mertua lelakiku. Kiyo Liyong menghela nafas. Aku menyesal terhadap istrimu, ia kata. Ketika dengan piyaw aku lukeco akiu sampai ia binasa, itu adalah kesalahanku yang paling besar selama hidupku. Biarlah lain waktu aku nanti tebus dosaku itu. Sebenarnya itu ada perkara kecil, Taipo kata. Satu kali kedua pihak bertempur, salah satu mesti terluka atau binasa. Aku tahu, Shochia pun bukan deengan sewajarnya menghendaki jiwa mertuaku itu. Hanya, karena kejadian itu, aku telah kehilangan pekerjaanku dan namaku runtuh, hingga sekarang aku sebetulnya tidak bisa angkat muka. Sekarang kau boleh kasih tahu orang banyak bahwa aku telah kalah terhadap kau, Kiyo Liyong bilang. Taipo tertawa. Siapa bisa percaya itu ia kata. Pikiranku adalah begini. Aku harap Shochia jangan gusar. Aku maksudkan. Cengbeng kiam, itu pedang mustika. Shochia sekarang sudah jadi satu nyonya yang terhotemat. Shochia tentu tak membutuhi lagi pedang itu. Dari itu baiklah serahkan pedang itu kepadaku, supaya aku bisa kembalikan ke Pue Lekhu. Dengan ini jalan, aku bisa dapat ketika akan dapat pekerjaan pula. Tanda petik. Itulah tak bisa ada jawabannya Nona Giyok yang pasti. Meski Libeo Upek yang datang, pedang itu aku masih bisa serahkan. Di belakang hari, aku masih perlu pedang itu. Sekarang lekas kau pergi, aku tidak perlu bicara lebih banyak pula terhadap kau. Tadi aku telah kasih tahu Jie Siulian semua apa yang aku hendak bilang. Aku melainkan minta Kasuka pergi, supaya selanjutnya kau jangan datang pula mengganggu aku. Tanda petik. Taipo bersenyum. Ia angkat dada. Shochia sudah bicara, tetapi aku masih hendak bicara kata ia, yang dengan tiba-tiba ubah sikapnya sekarang ini langit sudah mulai terang. Aku justru malas untuk berangkat dari sini. Benar terjadi perkara dan kepalaku bakal hilang. Aku tak peduli Shochia dahulu ada sepotong surat untuk Tiat Pulek. Surat itu jatuh padaku dan aku telah serahkan pada satu sahabatku. Maka satu kali sahabatku itu mendapat tahu bahwa aku binasa, dengan bawa-bawa itu surat, ia pasti akan pergi pada pembesar negeri, untuk mendakwa. Jangan katakan aku, Shochia, tetapi satu kali pencuri sudah datang, ia tak akan berlalu dengan tangan kosong. Shochia, lekaskah serahkan cengbeng kiam padaku.